Intro Buntut sikutan maut, pemain Liga Thailand ditantang duel Muay Thai di ring Intro Eks pemain Bangkok FC Aidsaret Noi Chaibon menuai kecaman akibat aksi brutalnya menyikut pemain lawan alam Muay Thai Sosok Aidsaret menjadi perbincangan karena tindakan kasarnya tersebut Dia menyebabkan pemain North Bangkok University FC Supasan Ruang Supanimit mengalami luka parah Korban sampai harus menerima 24 jahitan setelah bagian atas bibirnya disikut oleh Aidsaret Saat bertanding di Liga 3 Thailand pada Minggu 13 Maret 2022 lalu Insiden kekerasan yang dilakukan pemain Liga Thailand seketika menjadi pembahasan publik Media Vietnam Soha menyebut Gegara ulahnya Aidsaret didukung andai bertanding Muay Thai dibandingkan sepak bola Seorang promotor Muay Thai dan tinju Thailand, Nuta Daj Fachira Tanawawong Mengaku siap memfasilitasi Aidsaret jika ingin bertanding Muay Thai dengan petarung sesungguhnya Tentu saja, untuk Muay Thai saya dapat dengan mudah mengatur pertandingan Kapan anda siap untuk naik ke atas panggung Aidsaret? Jika ingin menggunakan kekuatan silahkan masuk ring Kata Nuta Daj Terlepas dari itu Aidsaret mendapatkan hukuman setelah melakukan sikutan maut kepada pemain lawan Dia dipecat oleh Bangkok FC secara tak terhormat Dilaporkan ini bukan kali pertama pemain tersebut berulah Dia sempat memiliki sejumlah masalah kedisiplinan saat bermain di Akademi Thai Airways Hingga dilerang tampil selama satu tahun